dengan petugas antara untuk itu kami yakin ini sangat penting untuk kami sebagai pengetahuan terutama kalau saya lihat tadi pembukaan dari Patri tentang melukis itu kalau menurut saya memang cocok itu nanti akan saya realisasikan ke aslamak bawah ya untuk itu kan aslamak ya jadi kalau bisa lukisannya tuh lukisan yang ramah anak gitu loh gambar binatang gambar-gambar pokohonan gambar ya seperti tumbuh-tumbuhan itu sih menarik juga kalau saya lihat dari di tembok itu ya tapi memang eh tempat itu bagus ya tapi lukis itu bagus untuk mencontohkan eh untuk bagi anak-anak kita sama anak korban itu kan ada di aslamak bawah akhirnya memerlukan lukisan-lukisan seperti itu lukisan yang ramah anak Pak Tri jadi memang saya sih setuju banget ini mudah-mudahan bisa disosialisasikan ke pegawai kita atau seperti apa-apa nanti kedepannya saya sih maunya begitu Pak Tri artinya cobalah eh tembok-tembok yang ada di bawah itu nanti saya seizin dengan kepala balai untuk diberikan lukisan yang menarik untuk anak-anak ini terutama anak untuk yang anak yang korban karena perlu juga anak-anak pengetahuan itu seperti itu jadi dikatanya indah dan bagus itu ya saya setuju itu sih saya pikir untuk teman-teman barangkali ini eh Hai apa namanya ilmu yang bermanfaat ya kita ada ada apa ada ilmu yang bertambah untuk kita walaupun kita menangani eh ABH eh gimana kita menangani pelaku korban dan saksi saya pikir itu Pak Tri eh terima kasih banyak nih atas eh bantuannya mudah-mudahan ini bisa menjadi penggunaan kita dan sebagai penggunaan kita untuk langkah selanjutnya demikian Pak terima kasih wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih juga Bapak-Bapak Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada penyampaian materi oleh Bapak Tri ya tapi sebelum itu saya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang pertama ketika Bapak Ibu sedang tidak menyampaikan materi atau tidak tidak bertanya harap untuk mematikan mikrofon supaya suaranya menjadi kondusif Oke untuk menyamat waktu silahkan kepada Bapak Tri untuk menyampaikan materi Oke terima kasih Reski Sugiharta yang dari awal sudah membantu kegiatan ini Terima kasih juga buat Pak Bambang dan juga Bapak Ibu dari Balai atas kesempatannya buat kami untuk sedikit sharing berbagi tentang ilmu yang kita punya Semoga juga bisa bermanfaat buat kepentingan dari Balai Anda ini sendiri ataupun buat teman-teman yang lain Ya saya coba share materi dulu Terima kasih Bapak Ibu Sebelum saya masuk ke materi mural sebenarnya ada juga yang ingin saya coba sampaikan terkait dengan Bagaimana hubungannya antara dunia seni rupa dengan atrapi Karena memang saya pikir ini juga menjadi serat kaitannya Kalau misalkan kita kaitkan dengan atrapi ataupun dalam seni rupa Terkait dengan juga program ini yang akan kita pakai untuk pendampingan kepada anak-anak yang mungkin Berkebutuhan khusus ataupun anak-anak yang bermasalah dengan hukum Jadi kalau misalkan saya bicarakan tentang mural itu sebenarnya terkait dengan teknis saja Siapapun sebenarnya saya pikir bisa mempelajari hal itu asalkan memang dia suka menggambar Tapi menurut saya yang paling penting dari esensi berkegiatan membuat seni mural ini adalah Yang terkait dengan bagaimana akhirnya seni rupa ini sebenarnya tidak cuma kita tidak cuma berbicara persoalan artistik Tapi juga kita berbicara manfaatnya buat lingkungan sosial Ataupun psikologis dari seorang apresiator Saya sebut apresiator ini adalah bahasa-bahasa seni rupa yang memang kita berikan Dan kalau yang namanya apresiator itu adalah orang-orang yang memang bisa mengapresiasi karya seni rupa Nah di sesi kali ini, penolongan Rizky suara saya jelas ya? Jelas Pak Oke, saya coba presentasikan terkait dengan tema pada kegiatan kita pada sore hari ini Yaitu berkarya seni rupa sebagai salah satu metode alternatif dalam atrapi Jadi saya kenapa menyebut karya seni rupa? Karena pada prinsipnya berkarya seni dengan media apapun itu saya pikir bisa sekali Bapak Ibu Untuk kita dijadikan salah satu media Misalkan ya kemarin kita sudah membicarakan psikodrama gitu ya Kita sudah membicarakan drama sebagai salah satu medianya Dan kali ini saya menyebutnya Saya menggunakan media seni rupa juga sebagai menjadi salah satu metode alternatif Artinya kalau misalkan kita sebut alternatif itu Seni rupa ini tidak mutlak gitu ya Tapi pada dasarnya kalau art itu saya pikir bisa beragam Dan seni rupa adalah salah satu alternatifnya gitu Bapak Ibu Saya sebut di sini kalau misalkan kita lihat apa namanya Penjelasan sendiri dari yang namanya terapi dan juga seni Terapi memang adalah sebuah tindakan perawatan Memulian atas hidra atau penyakit apapun Untuk mengembalikan fungsi tubuh yang tergabung ke fungsi normalnya Saya pikir fungsi tubuh ini tidak cuma kita lihat sebagai Pemulihan fisik semata tapi juga rohani pun juga Saya pikir juga bisa termasuk ke dalam konsep terapi ini Terus kemudian saya sebut seni Seni adalah sebuah proses menciptakan sesuatu Atau bentuk-bentuk yang menyenangkan pancahidra Nah dalam hal ini kita bisa sebut berbagai macam jenis seni Seperti seni musik, seni rupa, seni pertunjukan atau mungkin seni drama Seni multimedia, seni audiovisual, dan lain sebagainya Nah ini terkait dengan terapi dan seni Terus kemudian sebenarnya manfaatnya apa saja sih Kalau misalkan kita membuat sebuah karya seni rupa Saya pikir banyak sekali Bapak Ibu ya Tapi disini bisa saya bekas Manfaat membuat karya seni rupa Selanjutnya misalkan terkait dengan fungsi kita sendiri atau individu Yaitu memenuhi kebutuhan emosional bagi pembuatnya Karena dalam menciptakan karya seni rupa Tentu saja harus dilakukan dengan kesenangan Nah ini dia Dorongan batin, pengungkapan pikiran, perasaan, dan naluri yang paling terdalam Karena eksplorasi yang dilakukan Tentu terkait dengan perasaan-perasaan artistik dan estetik Yang dalam hal ini tentu saja yang akan memunculkan untuk visual yang berbeda dari tiap karya yang dibuat Nah ini manfaatnya kalau untuk individu kita sendiri Terus kemudian ternyata karya seni rupa juga bermanfaat untuk kepentingan sosial Yaitu sebagai rekreasi atau hiburan Jadi sesuatu yang saya pikir menjadi sangat penting sekali Kalau misalkan kita kaitkan dengan fungsi sosial Karena memang sangat bermanfaat sekali untuk Sebagai saran rekreasi Karena memang kita melihat sesuatu yang artistik Tentu saja memunculkan perasaan-perasaan yang sangat senang Jadi misalkan barusan tadi saya putar video tentang pembuatan karya seni mural Kemudian Bapak-Ibu memberikan apresiasi dengan Bungira Saya pikir itu menjadi salah satu fungsi sosial Yaitu sebagai rekreasi Kalau saya sebut fungsi apresiasi pun ini sebenarnya juga ada dua hal yang namanya kita lakukan untuk cara berapresiasi Yaitu kita berapresiasi tentang estetika ataupun lewat keindahan bentuk visualnya Kemudian yang kedua yaitu berapresiasi melalui konsep atau gagasan Nah pada sesi kali ini, pendampingan kali ini Misalkan saya ingin coba sharingkan terkait dengan yang ada kaitannya dengan anak-anak di Balai Andayani Saya ingin melihatnya kita dari perspektif estetika atau keindahan saja Kita tidak perlu melihat secara konsep ataupun gagasan Karena sampai ini terlalu berat Bapak-Ibu ya Karena kalau kita lihat konsep ataupun gagasan Seseorang tentu harus bisa melihat lebih mendalam apa yang ada dibalik cara seni visual tersebut Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang Ketika Pak Bambang tadi melihat karya seni mural dalam video itu terlihat estetik ataupun indah Tapi kira itu sudah cukup sekali Berarti Pak Bambang misalkan itu mengapresiasinya secara visual Estetiknya secara visual seperti itu Kita tidak akan memberikan materi yang cukup berat Terkait dengan yang namanya satu konsep ataupun ide gagasannya Tapi yang paling sederhana saja Kita coba mengapresiasi karya seni mural nanti dari sisi bentuk keindahannya saja Nah itu adalah manfaat dari membuat karya seni rupa Kemudian melukis sebagai sebuah bentuk terapi Melukis sebagai terapi berkaitan dengan aspek kontemplatif ataupun sublimasi Kontemplatif ini adalah suatu cara atau proses yang bersifat menyalurkan Atau mengeluarkan segala sesuatu yang bersifat kejiwaan Seperti perasaan, memori, pada saat tegian berkara seni berlangsung Nah itu adalah merupakan salah satu fungsi seni yang diperhatikan secara optimal Pada setiap sesi terapi Dan yang kedua adalah kontemplatif Kalau kontemplatif ini adalah berbagai kedapan batin yang ditumpuk Baik berupa memori, perasaan, dan berbagai gangguan persepsi visual Ataupun auditorial diusahakan untuk dikeluarkan Atau disampaikan sehingga individu juga tidak terjebak Pada suatu realitas imaginar dan diciptakan oleh mereka sendiri Nah aspek kontemplatif atau sublimasi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah katarsis Kalau dalam dunia bahasa dunia psikoanalisa Jadi kemarin sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman penyampaian materi pada psikodrama kemarin Kita melihat istilah katarsis ini Ataupun istilahnya menyalurkan Atau seperti perasaan yang kita coba salurkan ke dalam media seni tersebut Terus kemudian bagaimana fungsi dari karas dirupa dalam terapi kepada pasien Ini saya pikir kalau saya sebut pasien Bisa juga saya dikasihkan setiap anak yang memang Ataupun setiap individu yang memang membutuhkan karas ini sebagai salah satu medianya Seni rupa sebagai sebuah media alternatif Berdasarkan sebuah realitas sosial bahwa tidak semua individu atau pasien mampu mengapresiasi atau berkeras dirupa Proses yang dilakukan akhirnya menggunakan medium seni rupa yang berfungsi untuk mengolah aktivitas kreatif Kata kuncinya ada di aktivitas kreatif sebenarnya Yang tentu saja dalam aktivitas ini bukan bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya seni yang estetis Ataupun mengasah bakat tetapi lebih kepada tujuan Salah satunya adalah sebagai sarana katarsis tadi Dan yang kedua sarana proyeksi atau refleksi Yaitu mengungkap sesuatu yang terdalam misalkan ada emosi, ada harapan, atau ada apapun gitu ya Yang selama ini sulit untuk diungkapkan atau diekspresikan Nah itu salah satunya Dan yang ketiga adalah sebagai sarana penyegaran rupa ibu Membuat karya seni rural ini salah satunya adalah sebagai sarana penyegaran Karena memang salah satu kuncinya adalah kita mencoba mengajak teman-teman Ataupun misalkan anak-anak yang ada di balai gitu ya Itu kita ajak berkegiatan membuat karya seni rupa sehingga mereka merasa sangat senang sekali berkegiatan itu Makanya tentu saja juga kita mencoba sekali untuk membuat karya seni yang saya pikir tidak rumit Saya pikir misalkan kita membuat sesuatu yang sangat rileks sekali Ataupun sangat mudah sekali Sehingga anak-anak ini atau seorang pasien ini merasa sangat mudah ternyata untuk membuat sebuah karya seni rupa Ini setelah misalkan membuat karya Kemudian adalah berkarya seni rupa dengan konseling Setelah aktivitas berkarya seni rupa Tentu saja proses yang dilakukan tidak berhenti sampai di situ saja Yang paling penting dalam hal ini adalah sebuah pendampingan dalam proses konseling Yang ini mencoba untuk membuat sebuah hubungan yang lebih dekat dengan saling beratah muka dengan pasien Dengan mencoba mengarahkan aktivitas berkarya seni rupa atau saya sebut seni mural tadi Karena mural adalah salah satu media Dengan membuat objek ataupun ingatan yang sesuai dengan yang pasien sukai Makanya tentu saja kalau misalkan kita menerapkan kegiatan seni mural ini kepada anak-anak yang ada di balai Kalau menurut saya justru yang akan kita coba ajarkan adalah Kita membuat sebuah objek dengan apa yang mereka paling suka seperti itu Karena memang kita ingin merasa bahwa kita ingin supaya siapapun bisa membuat karya seni ini Pada prinsipnya seperti itu Terus kemudian salah satunya juga mencoba untuk membuat suasana dalam aktivitas berkarya seni rupa tidak membusankan Itulah salah satunya Yaitu tadi yang saya sebut adalah membuat sebuah objek dalam karya seni rupa dengan media mural Tentu saja yang sesuai dengan yang pasien sukai Saya ingin mencoba berbicara tentang apa sih esensi yang paling bisa kita dapatkan dalam misalkan kita membuat sebuah karya seni rupa Terapi seni dapat diibaratkan sebagai salah satunya menjadi sebuah pembicaraan simbolik Karena memang melalui karya seni, hal-hal yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata Yang rumit ataupun yang sangat kompleks sekali itu dapat tersalurkan Itu salah satu manfaatnya Kemudian dari aspek ruhaniah, fungsi kreatif, kognitif, efektif, dan psikomotorik Juga diasah dalam terapi melukis Karena berkesenian membutuhkan koordinasi otak, hati, pikiran, dan aktivitas fisik yang bekerja selaras Seperti itu Kemudian saat individu merespon perintah dari terapis ataupun koordinator Yang tentu saja bisa sebut pendamping seperti itu Maka otak secara otomatis memproses perintah yang dominannya dalam bentuk image visual di otaknya Dan otak sebagai pusat koordinasi memberi perintah otak-otak yang bekerja di sekitar tangan Untuk merealisasikan image visual yang telah diprosesnya Aspek efektif yang terkait dengan emosi akan terus-terus stimulasi Sehingga seiring berjalannya terapi Kebekuan emosional mencair dan berfungsi seperti sedia kalah Seperti itu Terapi seni menggunakan bahan-bahan seni dan proses kreatif untuk mengeksplorasi emosi Mengurangi kecemasan, meningkatkan harga diri, dan menyelesaikan konflik psikologis lainnya Misalkan saya ambil dari beberapa pendapat dari The American Art Therapy Association Saya pikir cukup sepakat bahwa memang Terapi seni dapat menjadi pengubahan mental yang efektif bagi ide mengalami depresi, trauma, penyakit medis, dan kesulitan sosial Agar mereka mencapai mewasan pribadi serta penyembuhan Terus kemudian kalau misalkan dari sudut pandang seorang Pablo Picasso Yang adalah seorang seniman Seorang pelukis Saya pikir nama Pablo Picasso Cukup familiar di telinga kita semua Sebagai seorang Orang awam Mendengar Pablo Picasso sebagai seorang pelukis dunia Dia menyebut terapi seni lebih dari sekedar gambar perasaan Seni mencuci dari jiwa debu kehidupan sehari Terus kemudian kalau misalkan dari sudut pandang Terapi serat sendiri Memimpin orang melalui proses relatif Melalui terapi Dengan menawarkan intervensi Terapi berbasis seni yang disesuaikan dengan keputusan Sekarang saya mencoba Masuk dulu ke psikologi warna Ini saya kutip dari beberapa Apa namanya Literatur gitu ya Psikologis warna menurut para filsuf dan psikolog Berupakan arti, sifat, dan pengaruh yang ada dalam suatu warna Bagi individu Serta lingkungan sekitar Dan simbol yang menyukai warna terkait Saya pikir warna ini adalah Menjadi salah satu unsur visual yang paling Utama dalam membuat seni mural Bahkan makanya kemarin mungkin dari Ibu Busri mencoba untuk berkoordinasi dengan Ibu Sri bahwa kita coba untuk belajar warna dulu di awal Karena walaupun warna ini secara sekilas kita pahami dan kita bisa menembak warna itu tapi kadang-kadang kalau untuk membuat seni mural kita harus lebih dari itu Bapak Ibu Kita harus bisa mengerti pencampuran warnanya gitu ya Terus kemudian hasil dari visualnya juga akan seperti apa Saya pikir pengetahuan warna minimal kita belajar secara basic dulu Nah ini saya sebutkan bahwa ternyata warna pun ada arti ataupun ada makna psikologisnya seperti itu Nah ini psikologi warna Beberapa hasil penelitian menurut Menurut Maitland Graves dari bukunya yang berjudul The Art of Color and Design Warna panas Jadi ada beberapa karakter warna Bapak Ibu Ada misalkan yang namanya karakter warna panas dan juga karakter warna dingin seperti itu Warna panas atau penangat Itu adalah muncul di warna-warna yang mempunyai karakter atau terdominasi dari warna kuning, cingga, dan merah Nah ini sifatnya positif, agresif, aktif, merangsang seperti itu Makanya karakter warna ini minimal harus kita pahami juga Bapak Ibu Terus kemudian kita juga menggunakan warna-warna yang lebih netral seperti itu Seperti warna putih Ataupun warna kuning Seperti warna kuning krem misalkan seperti itu Dan biasanya kalau warna panas seperti ini Mungkin lebih cocok kalau misalkan Teknis kewarnaannya Kita letakkan di dalam studio musik Itu kan kalau di dalam studio itu Saya bayangkan bahwa aktivitas di sana kan lebih energi sekali Beda dengan aktivitas di dalam rumah yang memang membutuhkan warna yang tidak panas Terus kemudian ada juga warna dingin atau warna sejuk Ini masuk di dalam keluarga warna hijau, biru, dan ungu Sifatnya negatif, tenang, aman, mundur Jadi lebih suasana yang menenteramkan batin seperti itu Nah ini dia Bapak Ibu Misalkan yang seperti yang saya sebut tadi bahwa Ternyata karakter warna pun memang sangat mempengaruhi dari psikologis Seseorang yang melihatnya Makanya kalau misalkan nanti ketika kita akan praktek ke balai Pak Bambang Misalkan kita yang kita ajarkan coba menggunakan warna-warna yang lebih lembut Seperti itu Walaupun warna juga bisa di mix Tapi paling tidak kan kita harus bisa mengerti Ternyata warna pun juga tidak Begitu saja kita letakkan di dalam membuat karas seni mural Misalkan saya sebut di sini warna merah Ini lebih kepada aktivitas yang sangat agresif Memicu emosi, bersifat menekan Terus kemudian diasosiasikan dengan warna merah ini Lebih banyak kita lihat di warna-warna darah Terus kemudian simbol bahaya ataupun kebahagiaan Terus kemudian warna biru itu tentu saja mempunyai karakter sejuk Pasif, melambangkan ketenangan Damai, dingin, seperti itu Makanya lebih banyak warna biru ini kita letakkan di dalam rumah Terus kemudian kuning Kuning ini walaupun karakter warna panas Tapi juga cukup berbeda dengan warna merah Karena ternyata kuning ini secara psikologis Mempunyai karakter warna yang berkesan seria Meningkatkan percaya diri, memberi kesan besabat Terus kemudian warna abu-abu atau gray Pijaksana, dewasa, karakternya gitu ya Tenang Terus kemudian warna hijau Ini memberikan kesan tenang dan damai Karena relatif netral dibanding warna yang lain Atau karakter dari hijau ini biasanya kan mempunyai karakter Relax Terus kemudian warna putih Mempunyai karakter suci, bersih, steril Terus kemudian warna hitam Itu mempunyai karakter menakutkan, depresi gitu ya Terus kemudian warna ungu Berkesan mewah, spiritual, dan meningkatkan percaya diri Warna coklat, pelambangan kesederhanaan Warna pink Mempunyai karakter kewanitaan, romantik Menyenangkan, kelebutan seperti itu Warna orange Warna orange ini walaupun juga masih Karakter warna panas Tapi juga mempunyai karakter percaya diri Ceria kreatif dan lain sebagainya Seperti itu Nah saya pikir Nanti Penjelasan dari warna saya pikir Cukup Bapak Ibu ya Nanti materi bisa Bapak Ibu copy juga Nah ini secara psikologis Saya menyampaikan ini cukup panjang sebenarnya Tapi saya coba singkat-singkat saja Karena di materi selanjutnya Sama gitu ya Tapi penjelasannya memang lebih detail Nanti mungkin bisa Bapak Ibu baca sendiri Ya Mohon maaf Bapak Ibu Jadi membawa pensil warna enggak Ataupun kertas Sebenarnya ini buat rekreasi kita bersama sih Karena Kita mencoba untuk belajar sedikit Terkait dengan Pencampuran warna Kira-kira Bapak Ibu Apakah Cukup banyak Kalau ada yang membawa Pensil warna dan juga Kertas Ini tidak saya wajikan sebenarnya Tapi kalau Misalkan kita bisa praktik Di sini secara langsung Saya ingin mencoba Menggiring atau mendamping Bapak Ibu Untuk sedikit banyak tahu tentang Tiga warna utama Dalam diagram warna Yaitu warna primer Sekunder Dan juga Tersier Seperti itu Gimana Rizky Untuk Bapak dan Ibu Yang sudah membawa Boleh Nyalakan video Kita boleh Kreasi bersama ya Bapak Ibu Kayaknya seperti tadi Sudah kasih tahu Pak Harusnya sih Kayak Ibu Sri sudah ada Sudah 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 siap Bapak Ibu ya Paling tidak Misalkan enggak bawah pun Sudah enggak apa-apa kok Tapi minimal Yang ingin saya coba Tunjukkan di sini Adalah terkait dengan Pengetahuan kita Dalam mengolah warna Jadi kalau misalkan nanti Materi ini akan Dipelajari oleh Bapak Ibu Pendamping Saya harapkan Ketika akan mengajari ini Juga bisa mengerti tentang Pencampuran warnanya Seperti itu Tapi kalau misalkan enggak bawah Juga enggak apa-apa Bisa saya coba praktekkan Bapak Ibu Biasa coba Tunjukkan aja ya Di sini ya Di slide ini ya Gitu Rizky Boleh Pak Di slide ini ada ya Pak Ya Ini aja Saya coba tunjukkan aja Ini sebenarnya cukup sederhana kok Terkait dengan Materi diagram warna ini Misalkan Saya mencoba Menyampaikan diagram warna Yang akan kita mulai Dari warna Merah Kuning Dan biru Merah Kuning Dan juga biru Ini adalah Tiga warna Yang akan menjadi komponen Memunculkan Ribuan warna Bapak Ibu Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini Di rumah ada warna merah Kuning Dan juga biru Ditambah hitam Dan putih Itu saja sudah bisa membuat Jutaan warna Jadi tidak perlu khawatir Kalau misalkan di rumah ini ada Di rumah Bapak Ibu semuanya Ada cat tembok dengan warna merah Kuning dan biru Itu sebenarnya bisa diolah Untuk menjadi Puluhan warna Bahkan jutaan warna Karena kuncinya Warna ini ada di tiga Tiga warna dasar ini Yaitu warna merah Kuning Dan juga biru Nah misalkan ini Ini tiga warna Awal ini kita sebut Warna primer Kita sebut warna primer Terus kemudian Yang kedua Adalah warna Sekunder Atau secondary Warna primer Yaitu warna merah Dan juga kuning Pencampurannya Akan memunculkan Warna orange Terus kemudian Warna merah Dan juga warna biru Akan memunculkan Warna Dago Yaitu warna ungu Terus kemudian Warna Biru Dan juga kuning Itu akan memunculkan Warna hijau Mohon maaf Ki Sebelum saya lanjutkan Ki Ki sudah merekod belum? Udah Pak Sudah record Pak Udah ya Ya oke deh Nah ini Warna primer Yaitu warna merah Kuning Biru Dan kedua adalah Warna Sekunder Yaitu warna Orange Warna ungu Dan juga warna hijau Karena nanti Kalau kita Mengaplikasikan Cat Untuk membuatkan Rasni murah Tentu saja kan Warna itu pasti akan Puluhan banyaknya Tidak cuma Ketiga warna ini Tapi kan Muncul dari Pasti akan Memunculkan Warna yang beragam Dan pada prinsipnya Kalau kita membuatkan Rasni murah pun Dengan tiga warna ini Sudah lebih dari cukup Yaitu warna merah Kuning Dan biru Ditambah hitam Dan putih Untuk membuat Karakter warna Yang lebih Soft Warna pastel Kemudian warna hitamnya Kita pakai Untuk membuat Outline Seperti itu Ya tadi Warna primer sudah Warna sekunder sudah Terus kemudian Ketiga yaitu Warna Tersier Atau tersier Bapak Ibu Nah ini muncul Dari pencampuran Warna tersier Ini muncul Dari pencampuran Warna primer Dan juga sekunder Terus akhirnya Akan muncul Nah ini Pencampurannya Adalah warna Merah Dicampur Warna orange Akan memunculkan Merah Orange Kemerah-merahan Seperti itu Terus kemudian Warna orange Dicampur warna kuning Akan memunculkan Warna orange Ke kuning-kuningan Gitu ya Demikian juga Dengan Dengan yang lainnya Jadi kalau misalkan Kita lari ke warna hijau Ini Hijau dicampur kuning Akan memunculkan Warna hijau Ke kuning-kuningan Ya Hijau ke kuning-kuningan Ini warna tersier Namanya memang Seperti itu Warna hijau Ke kuning-kuningan Seperti itu Terus kemudian Kalau warna hijau Kita campur warna biru Namanya akan menjadi Hijau Ke biru-biruan Atau hijau ke biruan Seperti itu Nah ini warna tersier Namanya memang cukup panjang Hijau ke biruan Hijau ke kuningan Seperti itu Ini bisa kita olah lagi nanti Masih banyak warna yang lain Tapi paling tidak Tiga komposisi warna Tiga komposisi warna Dalam diagram warna ini Semoga Bisa dipahami dulu Oleh Bapak Ibu Ketika ingin membuat Karasni rupa Ataupun karasni murah Seperti itu Terus kemudian Warna ungu Kalau misalkan dicampurkan Warna merah Akan menjadi ungu Kemerah-merahan Warna ungu Ketika dicampur dengan Warna biru Akan menjadi warna ungu Ke biru-biruan Seperti itu Nah ini Penyusunan warna primer Sekunder dan tersiar Ini adalah Basic dari Pemahaman kita Tentang Materi diagram warna Kalau Bapak Ibu Sudah menguasai ini Dengan mencoba Untuk latihan Maksud saya adalah Ketika kemarin Saya bilang Bapak Ibu Untuk mencoba membawa Pensil warna itu Sebenarnya warnanya sudah ada Di sana Makanya kalau misalkan Sore ini kita bisa praktik Itu Bapak Ibu bisa langsung Praktikan maksud saya Seperti itu Tapi paling tidak Kalau misalkan waktunya Memang terbatas Nanti Bapak Ibu Bisa belajar sendiri Nanti mungkin di rumah Terkait untuk Pelajari yang namanya Diagram warna Tiga warna Dalam diagram warna ini Warna primer Sekunder Tersiar Seperti itu Nah ini Penjelasannya Warna primer Warna pokoknya Warna kuning Merah dulu Terus warna sekunder Memunculkan warna Orange Hijau dan bungu Terus warna tersiar Atau warna yang ketiga Adalah pencampuran Dari warna primer Dan juga sekunder Seperti itu Jadi kalau misalkan Kita sudah menguasai ini Saya pastikan Kita akan membuat Karya seni mural Ataupun karya seni lukis Yang lainnya pun Sangat mudah sekali Bapak-Ibu Kita akan Coba Praktikan Seperti itu Nah Saya pikir memang Semoga ini juga bisa Bapak-Ibu Apa namanya Apresiasi Memang Kalau dari pengalaman saya Itu memang Kalau yang memang Jarang sekali ketemu Dengan dunia serupa Mungkin bosan Dilihat Diagram warna ini Kayaknya kok Sangat rumit sekali Seperti itu Ya paling tidak Ini memang materi basic Yang memang harus Dikuasai sebelum kita Menbuat karya Seni mural Nah sekarang Saya coba Lari ke Seni mural Bapak-Ibu Pada prinsipnya Karya seni mural ini Adalah Karya seni rupa Sama seperti karya seni rupa Yang lain Cuman Dengan media Yang Berbeda saja Tapi kalau untuk Pencampuran warna Teknis Menguasnya Teknis Membuat sketsanya Sebenarnya Hampir sama Perbedaannya Cuman hanya terletak Di dalam media Yang sedikit lebih besar Mural merupakan Sebuah kata Yang cukup asing Didengar Bagi sebagian orang Khususnya orang awam Tapi pada kenyataannya Sebagian besar Dari orang-orang ini Telah melihat sendiri Apa yang sering Menjadi lukisan mural Pengertian mural Dan bahasa Yaitu berasal dari Bahasa latin Yaitu Berarti dinding Makanya kalau Saya sebut seni mural Pasti identik Dengan dinding Secara umum Definisi mural Adalah menggambar Atau melukis Di media dinding Atau media lebar Lainnya yang bersifat Permanent Seperti itu Ini adalah Esensi dari Karya seni mural Nah ini kalau misalkan Saya sebut historisnya Memang cukup panjang Tapi paling tidak Sebenarnya Karena seni mural pun Sebenarnya juga sudah ada Dari sejak zaman dahulu Bahkan kalau Ditilik dari sejarah pun Mural sudah ada Dari puluhan ribu tahun Yang lalu Tepatnya pada masa Prasejarah Pada masa itu Terdapat sebuah lukisan Yang menggambarkan Sebuah gua Di Selatan Perancis Nah ini terkait dengan Historisnya Kalau misalkan kita sebut Menurut dari Definisi dari seni mural Agar Banyak memiliki Lupisan dinding Atau mural Tidak lain Ralis Atau fresco Yang terkenal saat itu Adalah Dari seorang Pablo Picasso Pablo Picasso Membuat sebuah mural Yang dinamakan Guernica Atau Guernica Bailuno Saya Agak-agak Tidak pede Ini ngomongin Pakai bahasa Perancis Bapak-Ibu Nanti yang bahasa Perancis mungkin bisa Membenarkan Apa yang saya sampaikan Lekisan dinding ini Dibuat pada saat Perang saudara Di Spanyol Pada tahun 1937 Jadi kalau Ada yang sudah Perang ke Eropa Saya pikir Ada banyak Murah Karyas yang murah Ataupun karyas Yang dibuat di dinding Di Perancis Seperti itu Salah satunya mungkin Kalau misalkan kita Tahu yang namanya Di Meksiko Itu juga ada Banyak sekali Karya-karya seni mural Yang memang jadi Salah satu Destinasi wisata Di Meksiko Nah ini Karya yang dibuat Oleh seorang Pablo Picasso Guernica Besar sekali Sekarang Saya ingin Mencoba Menyampaikan Perbedaan Seni mural Dengan graffiti Di Jakarta ini Saya pikir Cukup Banyak sekali Karya-karya seni Graffiti Tapi Itu tidak Serta-merta Kita bisa sebut Seni mural Kenapa kita Jarang sekali Melihat Seni mural Di Jakarta Karena mungkin Saja Tidak banyak Tembok Yang Kosong Tapi kalau Misalkan Bapak-Ibu Misalkan Suatu ketika Berkunjung ke Jogja Hampir Tiap kali ada Dinding yang Besar Itu cukup Banyak sekali Dibuat oleh Seni manural Seperti itu Saya ingin Menyampaikan Terkait dengan Perbedaan seni Mural Dengan graffiti Jadi Biar Bapak-Ibu Juga bisa Memahami Apa sih Perbedaannya Seni mural Dan graffiti Serupa Sebenarnya Tapi tidak Sama Seperti itu Banyak Di antara kita Yang masih Bingung Apa perbedaan Mural Dan graffiti Jika Dilihat di Media lukisan Mural Dan graffiti Biasanya Dibuat di Media dinding Sama-sama Dibuat di Dinding Khusususnya Di jalanan Mungkin Banyak Yang Melihat Seperti itu Lalu Perbedaannya Seperti apa Pengertian Dari graffiti Adalah Curetan-curetan Pada dinding Dimana Komposisi Warna Garis Bentuk Dan volume Yang digunakan Untuk menulis Kata-kata Simbol Atau kalimat Yang Kalimat tertentu Alat yang digunakan Untuk membuat Graffiti Pada masa kini Kita Biasanya Cukup tahu Kalau orang-orang Membuat graffiti Itu Mereka Dengan menggunakan Cat semprot Atau kaleng Kalau zaman dulu Sebelum Cat semprot Tersedia Graffiti Umumnya Dibuat Dengan Kuas Ataupun Kapur Dengan Sakuan Kuas Jadi Perbedaan Mural Dengan Graffiti Yaitu Jika Mural Gambar Yang dibuat Lebih Bebas Dan Kuas Sedangkan Graffiti Adalah Dalam Bentuk Tulisan Atau Kata-kata Dan Biasanya Kalau Graffiti Lebih Sering Dibuat Dengan Menggunakan Cat semprot Seperti itu Di masa lalu Mural Hanyalah Bentuk Ekspresi Mengketik Masalah Sosial Melalui Gambar Dan Tulisan Di Dinding Trotoar Dan Sekarang Mural Telah Menjadi Bisnis Manis Dilukis Bisa Adalian Sekarang Mural Menjadi Salah Satu Pilihan Untuk Mempercatik Terior Bahkan Mural Adalah Daya Tarik Utama Sebagai Titik Foto Yang Menarik Saya Pikir Ada Banyak Tempat Di Jakarta Ini Yang Sudah Di Mural Artinya Di Dalam Cafe-kafe Di Rumah Saya Pikir Cukup Banyak Dan Itu Saksa Saja Kita Sebut Karena Seni Mural Karena Memang Diletakkan Di Atas Dinding Seperti Pribadi Menggunakan Mural Sebagai Pemandangan Sebuah Ruangan Mural Menjadi Daya Tarik Bagi Pengunjung Untuk Datang Ke Cafe Ataupun Resto Mural Dibuat Sesuai Selera Konsep Cafe Atau Restoran Itu Sendiri Menjadi Media Branding Secara Tidak Langsung Seperti Itu Nah Ini Adalah Beberapa Bentuk Karya Seni Mural Yang Memang Diaplikasikan Di Media Dinding Seperti Itu Makanya Kalau Misalkan Kita Coba Aplikasikan Di Balehan Daya Ini Saya Pikir Ya Nggak Harus Dinding Dibuat Seperti Gini Nanti Dimarahin Tapi Mungkin Bisa Dipindahkan Di Atas Triple Saya Pikir Seperti Itu Bisa Juga Tidak Cukup Tahu Apakah Boleh Kalau Dinding Punya Pemerintah Itu Kita Buat Seperti Ini Karena Sini Mural Kalau ini Karena Sini Graffiti Karena Memang Yang namanya Text Ataupun Font Itu Menjadi Objek Utamanya Bapak Ibu Sini Graffiti Perbedaan Jelas Kalau Misalkan Sini Graffiti Lebih Banyak Menggunakan Text Ataupun Font Sebagai Bentuk Visualnya Kalau Seni Mural Lebih Bebas Lagi Tidak Terbatas Yang namanya Font Ataupun Text Bahkan Lebih Sendrum Kalau Seni Mural Itu Lebih Kepada Visualisasi Dalam Bentuk Objek Tertentu Misalkan Yang saya tunjukkan Dalam Video Tadi Ada Bentuk Bentuk Flora Bentuk Bentuk Tumbuhan Seperti Itu Ini Graffiti Bapak Bapak Lihat Karakter Mural Seperti Ini Saya pikir Beberapa Dimin Jakarta Cukup Banyak Ini Pelakunya Dia Seniman Juga Ini Graffiti Identifikasinya Salah satunya Kalau Graffiti Itu Dibuat Lebih Cepat Karena Lebih Sering Menggunakan Apa Namanya Cet Semprot Biasanya Seperti Terkait Dengan Pengaruh Mural Terhadap Masyarakat Selain Berfungsi Untuk Memberikan Suasana Baru Dalam Kota Visualisasi Mural Berdampak Lain Kepada Pemirsanya Yaitu Memberikan Pendidikan Sosial Serta Pembelajaran Ide-ide Tentang Keseni Rupaan Selain Belajar Tentang Ide-ide Seni Ide-ide Dapat Diangkat Dalam Mural Sebagai Media Aspirasi Populer Seni Dinding Ini Ketika Dipublikasikan Di Ruang Publik Adalah Bersifat Objektif Pemaknaan Atas Karya Seni Itu Sepenuhnya Ada Di Tangan Para Pembaca Orang Yang Lalu Lalang Dan Yang Sempat Atau Tidak Sempat Menafsir Sehingga Seolah-olah Karya Itu Sudah Lepas Dari Tangan Rupanya Meskipun Diterbitkan Oleh Para Seniman Diharapkan Masyarakat Pun Akan Memiliki Pemahaman Yang Sama Tentang Aspirasi Orang-orang Yang Terkandung Dalam Seni Mural Tersebut Nah Ini dia Kita coba Menganalisis Terkait dengan Keberadaan Seni Mural Di Kota Keberadaan Seni Mural Di Sebuah Kota Ditentukan Tiga Pilar Kekuatan Yang Berdiri Sejajar Yaitu Satu Pemerintah Kota Perupa Dan Masyarakat Bila Seni Mural Dijadikan Sebagai Salah Satu Instrumen Komunikasi Publik Pemerintah Sebagai Fasilitator Dapat Mempromosikan Perciktaan Mural Dan Mengadakan Kompetisi Untuk Menemukan Seni Mural Yang Berbakat Dan Berpengalaman Serta Memberikan Hadiah Misalkan Untuk Memotivasi Seni Mural Misalkan Pemerintah Juga Diharapkan Untuk Segera Menetapkan Aturan Jelas Tentang Isin Untuk Menghasilkan Mural Dan Meningkatkan Pengawasannya Untuk Mencegah Penyakunahan Ini Kalau Misalkan Di Barat Pun Di Amerika Saya pikir Juga Bisa Menjadi Salah Satu Sarana Rekreasi Dan Juga Komunikasi Publik Antara Seniman Dan Juga Masyarakat Kota Yang ada Di Tempat Tersebut Makanya Kenapa Kami Dari Universitas Sisa Anggul Ini Berusaha Untuk Mengenalkan Apa Seni Mural Karena Menurut Kami Itu Sangat Efektif Sekali Kalau Misalkan Itu Sekaligus Bisa Menjadi Skill Ataupun Kemampuan Untuk Anak-anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Tadi Ataupun Sebagai Salah Satunya Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Terapi Seni Tersendiri Pada Anak-anak Yang Ada Di Balai Saya Pikir Sangat Banyak Manfaatnya Kalau Misalkan Ini Sekaligus Menjadi Materi Hard Skill Yang Mungkin Akan Di Sampaikan Kepada Anak-anak Di Balai Sehingga Mereka Ketika Keluar Dari Sana Pun Juga Bisa Mendapatkan Bekal Kemampuan Untuk Membuat Karasli Ini Ini Misalkan Satu Contohnya Aktifitas Untuk Membuat Karasli Rupa Bersama Saya Pikir Itu Dulu Bapak Ibu Mungkin Kita Akan Bisa Memulai Untuk Sesi Tanya Jawab Terkait Dengan Materi Yang Saya Sampaikan Yaitu Berkara Seni Rupa Yaitu Dengan Menggunakan Medium Seni Mural Sebagai Satu Metode Yang Akan Kita Bisa Pakai Untuk Apa Namanya Pendampingan Anak-anak Yang ada Di Balai Saya Pikir Itu Dulu Rizki Materi Yang Saya Sampaikan Mungkin Kita Akan Bisa Ada Audiensi Terima kasih Bapak Ibu Saya Kembalikan Pada Rizki Silahkan Rizki Pertanyaan Pertama Pak Menurut Bapak Sejauh Mana Peran Pengetahuan Atau Pemilihan Warna Terhadap Hasil Akhir Murang Langsung Saya Jawab Mungkin Bisa Langsung Dijawab Pak Nanti Kita Langsung Lanjut Ke Pertanyaan Setelah Bapak Jawab Terima Kasih Apresiasinya Bapak Ibu Terkait Dengan Pemilihan Warna Pemilihan Warna Ini Sebenarnya Pada Prinsipnya Kalau Kita Ingin Belajar Seni Lukis Sebenarnya Secara Umum Saja Ini Menjadi Satu Hal Yang Sangat Penting Karena Satu Selain Sebagai Salah Satu Bentuk Artistik Kalau Kita Menguasai Apa Yang Namanya Teori Warna Tadi Selain Itu Juga Akan Bisa Menentukan Dari Karakter Murah Yang Dibuang Tentu Saja Kalau Kita Ingin Membuat Karya seni Mural Kita Kan Kita Tentu saja Mengawasi Tidak Bisa Serta-merta Karya seni Mural Ini Mempunyai Karakter Yang Provokatif Misalkan Apalagi Yang saya Kaitkan Dengan Anak-anak Yang ada Di balai Jadi Jadi Pemahaman Tentang Warna Itu Sekaligus Akan Menjadi Satu Untuk Pemahaman Artistik Itu Pasti Kedua Adalah Terkait Dengan Kontrol Dari Anak-anak Sendiri Untuk Membuat Warna Ini Menjadi Lebih Nyaman Untuk Dilihat Ada Ada Karena Pengalaman Saya Sendiri Ini Misalkan Kita Tidak Mencoba Untuk Mempelajari Warna Pada Anak-anak Yang Belajar Seni Lukis Misalkan Kadang-kadang Anak-anak Ini Asal Saja Mencoretkan Warnanya Sehingga Kalau Dari Seki Estetik Pun Juga Tidak Kelihatan Maksimal Seperti Itu Dan Akhirnya Pun Juga Menurut Saya Bisa Jadi Yang Namanya Warna Ini Akan Menjadi Salah Satu Serana Yang Sifatnya Sangat Provokatif Seperti Itu Makanya Tentu Saja Minimal Paling Tidak Kalau Menurut Saya Paham Kualitas Warna Seperti Itu Kita Tidak Berbicara Tentang Warna Sangat Rumit Tapi Minimal Seseorang Tau Pencampuran Warna Seperti Apa Yang Paling Penting Adalah Terkait Dengan Bentuk Estetik Dari Karya Sini Rupa Yang Akan Kita Lihat Di Hasil Akhir Nanti Itu Menurut Saya Yang Paling Utama Seperti Itu Oke Terima kasih Patrik Berarti Ada Peran Dalam Hasil Akhir Mural Ya Jelas Untuk Melansi Artistik Saya Pikir Kita Harus Cukup Mengerti Dengan Apa Yang Namanya Warna Seperti Itu Oke Pak Mungkin Ini Nyambung Ke Pertanyaan Kedua Pak Disini Ada Yang Tanya Menurut Bapak Tentang Color Kalkulator Pak Jadi Kita Punya RGB Kita Bisa Atur Berapa Persen Berapa Persen Menentukan Memilih Warna Yang Tepat Dari Warna Dasar Agar Tidak Bertabrak Warnanya Terus Di bawah Ada Nots Tool Color Kalkulator Itu Membantu Atau Malah Mengikis Sense Kita Dalam Memilih Warna Yang Tepat Si Pak Sebenarnya Ya Sebentar Saya Buka Yang Warna Tadi Nah Ini Intinya Dari Pertanyaan Itu Maksudnya Adalah Menurut Bapak Dimana Kita Bisa Menentukan Memilih Warna Yang Tepat Dari Warna Dasar Agar Tidak Bertabrakan Warnanya Nah Itu Dia Nah Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Belajar Teori Ini Itu Ada Teknis Sebab Jadi Agar Supaya Warna Itu Tidak Ketabrakan Makanya Saya Sebut Kita Harus Mempelajari Dulu Apa Yang Namanya Teori Warna Ini Ini Sebenarnya Sudah Seperti Apa Seperti Sebuah Rumus Sebenarnya Untuk Kita Mempelajari Bagaimana Warna Warna Ini Supaya Kita Bisa Menganalisis Mana Warna Yang Kontras Dan Tidak Berseberangan Jadi Kalau Misalkan Kita Mempelajari Apa Yang Namanya Warna Panas Dan Dingin Itu Saja Sudah Termasuk Warna Yang Berseberangan Makanya Kalau Kita Cukup Memahami Di Diagram Ini Kalau Secara Rumus Kita Bisa Melihat Dari Ini Jadi Kalau Misalkan Warna Kuning Dan Warna Ungu Ini Kan Letaknya Berseberangan Ini Sudah Jelas Menjadi Warna Kontras Kemudian Warna Merah Dan Warna Hijau Ini Kan Letaknya Berseberangan Ini Akan Menjadi Warna Yang Sangat Kontras Kita Melihatnya Warna Kontras Itu Tidak Dari Warna Primer Tapi Berasal Dari Pencampuran Warna Setelah Warna Primer Karena Kalau Kita Sebut Warna Primer Sebenarnya Ini Warna Yang Berdekatan Warna Primer Ini Warna Merah Setelah Warna Primer Itu Akan Memunculkan Warna Secundary Atau Secondary Dan Kemudian Yang Ketiga Akan Muncul Warna Tersiery Ini Adalah Diagram Warna Yang Ketiga Sebenarnya Sebenarnya Dari Bentuk Diagram Warna Ini Pun Kalau Kita Menganalisis Secara Rumus Sebenarnya Kita Akan Bisa Melihat Warna Warna Yang Bersebrangan Kalau Warna Yang Bersebrangan Ini Tentu Saja Ini Akan Memunculkan Efek Yang Namanya Kontras Kontras Itu Warna Yang Bersebrangan Makanya Kita Bisa Belajari Ini Misalkan Warna Ini Ini Akan Bersebrangan Dengan Warna Sekunder Yang Mempunyai Karakter Warna Hijau Misalkan Demikian Juga Dengan Ini Intinya Kalau Bapak Ibu Ingin Mempelajari Warna Yang Bersebrangan Atau Warna Kontras Itu Kalau Bapak Ibu Bisa Lihat Di Diagram Warna Carilah Bentuk Warna Yang Tidak Berdekatan Kalau Saya Seperti Warna Berdekatan Misalkan Dari Warna Orange Ke Merah Merahan Merah Terus Kemudian Ungu Ke Merah Merahan Ini Warna Yang Berdekatan Ini Bukan Warna Kontras Kontras Itu Kalau Misalkan Kita Lihat Asal Katanya Juga Mempunyai Arti Berlawanan Atau Bersebrangan Seperti Itu Makanya Kalau Kita Ingin Mencari Rumus Dari Warna Kontras Gampang Saja Kita Bisa Melihat Dari Diagram Yang Sudah Kita Kita Coba Komparasikan Asalkan Bukan Warna Berdekatan Pasti Akan Memunculkan Warna Yang Bersebrangan Seperti Itu Terus Oke Makasih Mungkin Ini Ada Pertanyaan Ketiga Mungkin Pertanyaan Ketiga Juga Terjawab Dari Penjelasan Bapak Tadi Pertanyaannya Adalah Warna Apa Saja Yang Harus Dihindari Untuk Dipadankan Saat Ingin Aplikasi Mural Mungkin Jawabannya Warna Warna Yang Kontras Mungkin Ya Sebenarnya Terkait Dengan Membuat Karasni Mural Kita Kan Tidak Harus Terbatasi Oleh Bentuk Artistik Yang Harus Seperti Apa Tidak Seperti Itu Bapak Ibu Ya Akan Tetapi Fungsi Dari Pemahaman Kita Tentang Warna Tentang Jenis Warna Ini Akan Menambah Satu Bentuk Artistik Yang Ada Di Dalam Karasni Mural Makanya Kalau Kita Ingin Belajari Lebih Dalam Artistik Yang Lebih Tentang Seni Mural Tentang Letakan Warna Saya Pikir Memang Kita Harus Memahami Betul Dimana Letak Warna Yang Kontras Dan Warna Yang Berdekatan Seperti Itu Makanya Ini Fungsinya Kita Belajar Teori Warna Seperti Itu Tapi Pada Prinsipnya Karasni Mural Kita Bebaskan Saja Pada Prinsipnya Asalkan Tidak Mempunyai Bentuk Objek Yang Provokatif Usah Untuk Diterpretasikan Saya Pikir Itu Akan Menjadi Salah Satu Karya Yang Cukup Menarik Misalkan Saya Tunjukkan Contoh Warna Warna Seni Mural Misalkan Nah Ini Adalah Warna Kontras Antara Bentuk Objek Bunga Bunga Orange Ini Pointer Saya Kelihatan Ya Kelihatan Pak Kelihatan Ini Warna Background Biru Muda Dengan Warna Orange Ini Adalah Warna Yang Berseberangan Atau Bisa Kita Sebut Warna Kontras Sehingga Akan Memunculkan Bentuk Artistik Yang Memang Menarik Nah Makanya Kalau Misalkan Kita Membuat Seni Mural Harus Dibatasi Bentuk Bentuk Seperti Ini Nanti Malah Justru Karyanya Tidak Selesai Karena Salah Satu Tujuan Kita Membuat Seni Mural Kan Adalah Sebagai Sersaran Rekreasi Dengan Sampai Dekreasi Saja Tidak Masalah Tapi Kalau Misalkan Kita Ingin Mempelajari Lebih Jauh Tentang Kualitas Warna Penataan Artistik Jadi Kalau Misalkan Kalau Dalam Bahasa Seni Rupa Itu Ada Yang Namanya Prinsip Komposisi Saya Tidak Menyampaikan Itu Nanti Tidak Selesai Ada Prinsip Komposisi Itu Yang Terkait Dengan Center Of Interest Atau Pusat Beratian Misalkan Nah Disini kan Warna Kontras Akhirnya Akan Menjadi Salah Satu Pusat Perhatian Dalam Bentuk Warna Yang Ada Disini Ini kan Warna Biru Sebagai Background Terus Objek Buka Ini Sebagai Salah Satu Objek Yang Menjadi Salah Satu Pusat Perhatian Seperti Itu Cukup Ya Oke Terima kasih Pak Ini mungkin Ada pertanyaan Lagi Ini mungkin Lebih Aplikatif Ya Pak Desain Mural Seperti Apa Yang Bisa Diterapkan Di Balai Dan Pemilihan Warna Seperti Apa Kira-kira Yang Bisa Mengekspresikan Emosional Anak Di Balai Pak Ya Kalau saya Simple saja Karena Balai Ini Adalah Tempat Sebagai Salah Satu Perwakilan Dari Pemerintah Lembaga Sosial Saya pikir Kalau Untuk Objek Mural Pun Kita Juga Akan Membuat Objek Yang Sederhana Saja Kalau Misalkan Dalam Teknis Yang Pernah Kita Coba Diskusikan Sama Teman-teman Itu Objek Yang Akan Kita Coba Eksekusikan Di Sana Misalkan Warna-warna Yang Ataupun Objek Yang Sering Kita Lihat Misalkan Bambang Tadi Sepertinya Menarik Ada Bentuk Gambar Anak-anak Di Depan Tapi Kira Seperti Itu Warna-warna Ataupun Objek-objek Yang Memang Secara Umum Kita Bisa Lihat Nyaman Saja Bentuk Bentuk Flora Seperti Itu Bentuk Bentuk Bunga Ataupun Bentuk Bentuk Yang Saya Pikir Masyarakat Umum Itu Bisa Melihat Gambar Itu Lebih Cepat Artinya Masyarakat Ketika Melihat Karya Mural Itu Akan Langsung Bisa Mengapresiasi Oh Ini Adalah Gambar Bunga Misalkan Ini Gambar Kupu-kupu Misalkan Ini Sebagai Contoh Saja Saya Pikir Seperti Itu Tidak 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 Objek Yang Sangat Rumit Dan Terkait Dengan Pemilihan Objek Saya Pikir Kalau Misalkan Kita Ingin Mengaplikasikan Kepada Anak-anak Di Balai Menurut Saya Gini Kita Melihat Anak-anak Ini Tidak Cuman Sebagai Objek Tapi Akan Kita Jadikan Sebagai Subjek Jadi Anak-anak Ini Nanti Kita Coba Ngiring Kita Berusaha Berkolaborasi Dengan Mereka Tentang Objek Apa Yang Menurut Mereka Paling Menarik Dari Sisi Mereka Tidak Saja Kalau Misalkan Kita Membaikkan Diri Kita Sendiri Kita Ditawarkan Ingin Menggambar Apa Tentu Akan Lebih Nyaman Kalau Misalkan Kita Menggambar Sesuai Dengan Apa Yang Kita Suka Makanya Kalau Untuk Anak-anak Di Balai Menurut Saya Kita Akan Mencoba Untuk Berkolaborasi Dengan Mereka Apa Yang Ingin Mereka Gambar Pada Presiden Seperti Itu Ini Akan Jadi Tugas Kita Untuk Mendampingi Mereka Untuk Membuat Karas Mural Tersebut Seperti Itu Terima kasih Patrik Mungkin Dari Bapak Ibu Peserta Ada Yang Ingin Ditanyakan Langsung Kepada Patrik Boleh Diaktifkan Sedikit Mic Terima Kasih Mungkin Pak Bambang Ibu Seri Atau Yang Lain Ingin Bertanya Mas Rizky Ma'am Iya Bu Kalau Ada Yang Gak Semua Suka Seni Ya Mas Itu Gimana Oke Patrik Mungkin Ada Anak Yang Gak Suka Seni Patrik Itu Gimana Patrik Ya Saya Coba Jawab Bu Sri Ya Makanya Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Seni rupa Ini Sebenarnya Adalah Salah Satu Metode Sebenarnya Bapak Ibu Jadi Kalau Kalau Memang Ada Yang Memang Anak Anak Ini Sama Sekali Tidak Suka Dengan Kegiatan Seni Kalau Menurut Saya Pribadi Itu Bisa Kita Libatkan Untuk Kegiatan Kolaborasinya Kan Bisa Jadi Dia Tidak Hanya Tidak Tidak Akan Kita Cuman Suruh Untuk Membuat Karya Seninya Tapi Misalkan Kita Coba Kreasikan Anak Anak Ini Untuk Membantu Proses Pembuatan Muralnya Karena Menurut Saya Misalkan Nanti Ini Akan Diaplikasikan Di Balai Yang Dayani Menurut Saya Yang Paling Efektif Adalah Dalam Satu Karya Senimural Itu Harus Dikerjakan Oleh Satu Kelompok Yang Terdiri Dari Minimal Tiga Orang Anak Atau Lebih Sehingga Mereka Bisa Saling Berkolaborasi Saling Bekerjasama Makanya Hasil Karya Yang Ditampilkan Pun Sifatnya Makanya Kalau Misalkan Ada Anak Yang Misalkan Tidak Suka Dengan Seni Kita Coba Partisipasikan Kedalam Bentuk Kerja Yang Lain Misalkan Kita Suruh Dia Untuk Dalam Posisi Sebagai Helpernya Ataupun Pembantu Teman-temannya Yang Membuat Karya Seni Itu Jadi Saya Pikir Seperti Itu Kalau Misalkan Memang Saya Pikir Bisa Dikondisikan Tidak Cuman Tidak Hanya Kita Wajibkan Untuk Mereka Membuat Karya Seni Karena Saya Pikir Memang Karya Seni Bukan Sesuatu Yang Wajib Kita Paksakan Makanya Saya Selalu Menyebutnya Bahwa Metode Seni Ini Sebagai Salah Satu Alternatif Bukan Mutlak Jadi Bisa Dibilih Dan Bisa Tidak Juga Seperti Itu Ibu Sri Ada Lagi Yang In Bertanya Bapak Ibu Yang Menyangkut Materi Hari Ini Saya Sambil Dokumentasikan Patri Berarti Pada Dasarnya Itu Dalam Akterapi Yang Tidak Bisa Menggambar Pun Tidak Masalah Jadi Kita Tidak Melihat Apakah Itu Bagus Atau Tidak Gambarnya Ya Pada Prinsip Memang Seperti Itu Karena Memang Seperti Yang Saya Sampaikan Di Materi Yang Tadi Bahwa Kita Itu Menggunakan Serupa Ini Kan Tidak Semata-mata Dengan Tujuan Membuat Bentuk Artistik Sebenarnya Tapi Lebih Kepada Sarana Rekreasinya Satu Satunya Itu Juga Makanya Buat Siapapun Yang Memang Tidak Bisa Menggambar Ataupun Tidak Menggambar Saya Pikir Juga Bisa Kita Bentuk Kegiatannya Selain Di Luar Itu Misalkan Kita Coba Ribatkan Atau Partisipasikan Dalam Kegiatan Yang Lainnya Misalkan Untuk Membantu Teman-temannya Supaya Bisa Menyelesaikan Sebuah Karya Seni Saya Pikir Seperti Itu Jadi Siapapun Saya Pikir Tidak Mutrak Tidak Dipaksakan Untuk Harus Bisa Ataupun Mau Untuk Membuat Sebuah Karya Seni Saya Pikir Seperti Itu Ya Terima kasih Patrik Ibu Bapak Masih ada Pertanyaan Yang ingin Disampaikan Yang ingin Ditanyakan Kalau tidak Ada Mungkin Patrik Bisa kasih Pesan Penutup Sebelum Saya Simpulkan Pak Ya Oke Berarti Sesi Terakhir Ini Ya Karena Sudah Tidak Ada Yang Tanya Lagi Saya Ucapkan Terima kasih Sekali Kesempatannya Buat Kami Ijin Pak Ijin Pak Ijin Pak Ijin Pak Ijin Pak Ijin Pertanyaan Soal Soal Warna Ini kan Selera Saya Sebetulnya Ingin Memberikan Mohon maaf Pak Mungkin Bisa Diulang Pertanyaan Asrama Bawah Pak Itu Sedikit putus-putus Pak Boleh diulang Pak Halo Halo Iya Pak Sudah Iya Sudah Terdengar Sudah Pak Gini Saya ingin bertanya Kalau masalah Warna kan Selera ya Pak Patri Betul Pak Patri Ya betul Pak Harganya Kami sih Sebetulnya Ingin Menggambarkan Tembok Yang ada Di bawah Asrama bawah Ini Mungkin Kalau memang Bagus Itu kan Bisa Untuk Anak-anak Ini Supaya Ramah Dengan 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 Lukisan-lukisan Ini Kan Kadang Kadang gini Kan Kadang Anak korban Kan trauma Kadang Kalau melihat Warna yang Dia benci Ini kan Dia takut Dia Tambah Tambah trauma Karena warna ini Memang Maksud saya Warna yang Menarik Untuk Anak-anak Seperti apa Warna yang Karena Gak mungkin juga Semua warna ini Misalnya kita Taruh di tembok Ada Lukisan di tembok Terus Warnanya ini Mungkin Kombinasinya Yang Bagus Memang Yang Anak-anak Sukai Jadi Anak-anak Gambar Yang Ramah Anak Memang Tidak Semua Ada Saya Juga Melihat Anak-anak Ini Kamu Senang Dengan Warna Ini Warsa Bencik Dengan Warna Ini Saya Juga Pun Saya Dengan Warna Kuning Paling Gak Suka Pak Gitu Artinya Kombinasi Warna-warna Ini Kalau Untuk Anak-anak Yang Pas Seperti Apa Jadi Ketika Nanti Saya Dengan Setijin Kepala Balai Agar Tembok Di bawah Ini Dilukis Entah Bentuknya Anak Sedang Bermain Bentuknya Binatang Bentuknya Temu-tumbuhan Ini Warnanya Harus Dikombinasikan Pak Yang Bisa Selera Dengan Anak Bagaimana Bagaimana Kombinasi Warna Yang Yang Umumnya Anak-anak Suka Pak Gitu Patrik Terima kasih Ya Oke Pak Babang Terima kasih Atas pertaniannya Saya coba Jawab Sebenarnya Kalau terkait Dengan Warnapun Kalau untuk Karakter Anak-anak Remaja Ataupun Dewasa pun Sebenarnya Setelah tidak Langsung Sudah Membentuk Apa Namanya Nuansanya Sendiri Bapak Jadi misalkan Ketika saya Berbicara Tentang Bagaimana Lebih tepatnya Gini Pak Bagaimana Objek Yang paling Tepat Untuk Membuat Satu Gambar Dengan Karakter Anak-anak Sebenarnya Menurut saya Lebih tepatnya Seperti itu Karena Memang Warna Ini Tidak Bisa Kita Lihat Secara Satu Satu Warna Atau Dua Warna Tapi Lebih Kepada Bentuk Komposisi Keseluruhan Saya Sebut Bentuk Komposisi Itu Berarti Akan Ada Bentuk Objeknya Sekaligus Warnanya Seperti itu Misalkan Yang di belakang Background Virtual Saya Ini Ada Karakter Daun Misalkan Itu Kelihatan Lebih Menenangkan Tapi Sebenarnya Karakter Daun Di belakang Background Saya Itu Tidak Tepat Kalau Kita Taruh Untuk Nuansa Anak-anak Misalkan Karena Nuansa Anak-anak Itu Untuk Lukisan Nuansa Anak-anak Itu Tentu Saja Berbeda Dengan Luansa Karakter Lukisan Untuk Orang Dewasa Seperti Itulah Jadi Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Karya Misalkan Kalau Misalkan Kita Nanti Akan Lanjut Untuk Membuat Karya Itu Sesuai Dengan Luansa Dari Umur Anak Tersebut Ada Di Umur Berapa Anak-anak Ini Yang Ada Di balai Misalkan Kalau Misalkan Mereka Masuk Dalam Musi Anak-anak Saya Pikir Visualisasi Dan Warnanya Biasanya Kita Sebut Lebih Banyak Kita Menggunakan Warna Dengan Karakter Warna Pastel Warna Pastel Ini Warna Warna Primer Yang Lebih Banyak Karakter Warna Pastel Ini Warna Warna Dari Diagram Warna Primer Sekunder Dan Tersier Yang Lebih Banyak Dicampur Warna Putih Sehingga Menghasilkan Warna Yang Lebih Mudah Seperti Itu Jadi Karakter Warna Pastel Kita Sebut Merah Yang Sudah Dicampur Dengan Warna Putih Makanya Warna Merah Tidak Begitu Saja Kelihatan Sangat Merah Seperti Warna Merah Partai Seperti Itu Tidak Tapi Warna Yang Lebih Soft Seperti Itu Makanya Warna Ini Tidak Bisa Kita Letakkan Begitu Saja Karakternya Kalau Untuk Membuat Kisan Anak Anak Tapi Juga Kita Jadikan Satu Antara Warna Dan Juga Iya Pak Ijin Pak Saya sendiri Pak Kalau Melihat Background Dari Partai Di Belakang Itu Gambar Daut Saya Tidak Suka Warnanya Warna Kuning Saya Suka Warna Kuning Tapi Kalau Hijau Coklat Saya Suka Makanya Ini kan Warna Selera Ya Patrik Selera Ya Betul Tapi Ketika Ada Selera Sebenarnya Juga Sera Psikologis Warna Itu Bisa Kita Atur Untuk Kepentingan Anak Ataupun Usia Dibasa Kalau Misalnya Kita Lihat Warna Objek Ataupun Warna-warna Karya Seni Mural Yang Ada Di Taman Kanak Kanak Misalkan Pasti Berbeda Karakternya Lukisan Mural Yang Ada TK Dengan Karakter Warna Yang Mural Yang Di Cafe Misalkan Saya Pikir Pasti Berbeda Tidak Bisa Kita Samakan Seperti Oke Ini kali ya Pak Sedikit menambahkan Sebelum kita Coba garap Tembok Di balai ya Mungkin yang tadi Pak Bambang Sempat utarakan Ada beberapa opsi Mungkin ya Dikonsultasikan dulu Baiknya seperti apa Gitu kali ya Pak ya Biar nanti ketika Udah terlanjur di gambar Tuh Gak Gimana-gimana Gitu kali ya Perlu gak sih Ya betul Betul Kalau menurut saya Harus dikondisikan dulu Ruangan itu Akan dipakai Untuk Anak Usia berapa Pak Apakah usia remaja Ataukah usia Di bawah 10 tahun Misalkan Kan Kalau misalkan Usia 12 tahun Sampai 18 tahun Itu Sudah kita Kategorisasikan Remaja Sampai usia 17 Tapi kalau Di bawah 10 tahun Itu kan Masih kita Golongkan Karakter usia Anak-anak Seperti itu Jadi kita harus Tahu dulu Ruangan itu Akan dipakai Untuk Anak usia berapa Ada perinci Ijin Pak Ijin Pak Ijin Pak Reja Busri Mungkin Kalau memang Halo Busri Ya mungkin Kalau untuk Anak di bawah Untuk asrama bawah Itu rumah aman Barangkali Usia di bawah 15 tahun ya Busri ya Iya Pak 15 tahun Atau 10 tahun Atau 10 tahun aja Yang kita tempatkan Di situ nanti Bisa Pak 15 tahun Gak apa-apa Pokoknya yang penting Semuanya Dibatkan Disitu ya Barangkali Oke Saya Saya patok Mungkin di bawah 15 tahun Pak Patrik Yang di asrama Asrama bawah itu Ya Pak Yang di atas 15 tahun Mungkin Di asrama Di shelter Atas Pak Oke Pak Itu nanti Ya nanti Coba saya Ini Pak Saya konsultasikan dulu Ya nanti Seperti apa Saya bicara dengan Kepala Balai Baiknya Dikasih warna Seperti apa Untuk di bawah Dan untuk di atas Seperti apa Warnanya Seperti itu Pak Terima kasih Pak Ya Oke terima kasih Pak Berman Ada lagi Bapak atau Ibu Yang ingin menyampaikan sesuatu Kalau tidak ada Mungkin Patrik Bisa lanjutkan Cukup Cukup berarti Ya Kalau buat saya Terakhir Bapak Ibu Semua Dan juga Teman-teman Saya ucapkan Terima kasih sekali Atas Apresiasi yang Diberikan oleh Bapak Ibu Ataupun teman-teman Semuanya Terkait dengan Bentuk program Dari Kegiatan Pengabdian Kita Ke Balai Hendayani Saya mohon maaf Saya singkat Balai Hendayani aja Kalau saya Kadang-kadang lupa Menyebut BBR SMPK itu Aduh Agak cadel Balai Anak aja Pak Pak Tri Sebut Balai Anak Hendayani aja Balai Anak Ya Oke Pak Saya ucapkan Terima kasih sekali Atas apresiasinya Dari Bapak Ibu Mau mendengarkan Sesi materi Sini rupa pada Siang hari ini Dan semoga nanti Materi ini betul-betul Bisa bermanfaat Lebih banyak Bermanfaat Amin Kepada Untuk Bapak Ibu Semuanya Tentu saja Materi ini juga Butuh Pengaplikasiannya Secara langsung Tidak berupa Materi Dalam bentuk Usum seperti ini Dan nanti Untuk selanjutnya Kita nanti juga Akan tinggal Menunggu saja Program kajetannya Apakah memang Masih akan Berlanjut Ataupun mungkin Program ini Masih kita Teruskan dengan Format Zoom Seperti ini Jadi kalau Dari saya Dan juga Mewakili teman-teman Pak Alfian Bukus Nul Teman-teman di UIU Rizky juga Sebagai moderator Mengucapkan terima kasih Sekali kepada Pak Ibu semua Semoga kita akan Terus bertemu Di sesi selanjutnya Karena kalau Program pengabdian ini Karena sifatnya kita Sosial Menurut saya Pasti akan Terus berlanjut Dan tidak akan Mungkin bisa Kita katakan Selesai Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya Saya kembalikan Ke Rizky Oke makasih Patrik Untuk materinya hari ini Dan juga untuk Penutupnya kali ini Mungkin kita bisa Sesi foto Sebentar ya Untuk Dimas kali ini Boleh untuk Bapak Ibu Untuk menyalakan Sebentar Kameranya Kita akan ambil Media Sebentar Mungkin Patrik Saya rekam Saya rekam Jadi saya tidak Bisa Bapak Ibu Yang lain Dan rekan Mahasiswa Boleh Nyalain Kameranya Sebentar Oke Udah Segini aja Oke Mungkin yang lain Masih malu-malu ya Ya Gak apa Oke saya foto Bapak Ibu ya Oke Cheers Satu Dua Tiga Ya cukup Terima kasih Bapak Ibu Oke Terima kasih Patrik Mungkin Bu So Mau Nyampaikan Salam penutup Untuk penutup Kita punya Mas Kalim Ya Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sudah hadir Pak Alfian Tadi Langsung Ramit Karena baterainya Ternyata Low gitu Dan gak sempat Bawa casan Katanya Nah Jadi Untuk diskusi Kita Di pertemuan Kedua Sudah selesai Namun Jika Bapak Ibu Dibalai Butuh Untuk Ada diskusi Selanjutnya Tidak apa-apa Mungkin ada bagian Yang kurang dipahami Atau Ingin bertanya Dan sebagainya Kami akan Membuka Zoom kembali Kemudian Kalau untuk Praktikum Misalnya Kami dibutuhkan Untuk datang ke sana Kami Tunggu kabarnya juga Kok ya Pak Yudi ya Ya Mungkin Mungkin tunggu Tunggu kondisinya Juga Lebih aman Sepertinya Begitu ya Iya Iya Nanti Saya akan Berkoordinasi Lebih lanjut Dengan Bu Sri Saja sih Sepertinya Begitu Untuk disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat ya Bapak Ibu ya Ijin Bu Pak Tona Iya Iya Bapak Barangkali Begini Mungkin Kemungkinan Kan Anak-anak Yang Disitikan Di luar Akan Kembali Lagi Kandayani Hari Senin Sembilan Anak Barangkali Kita Praktikan Seperti Apa Nanti Kita Menjaga Protokol Kesehatan Nanti Saya Ijin dulu Dengan Kepala Balai Seperti Apa Karena Teori Aja Tanpa Praktik Juga Enggak Enggak Kurang Pas Ya Artinya Harus Dipraktikan Begitu Loh Bu Patona Ya Betul Ya Ya Berarti Nanti Berkabar Saja Apa Tunggu Dari Bu Kepalanya Sudah Mengizinkan Gitu Baik Sip Kira-kira Seperti itu Diskusinya Mudah-mudahan Ada yang bermanfaat Kalau dari saya Tidak panjang Lebar Karena sudah Banyak Disampaikan Oleh Patri Dan Rezeki Juga Seperti itu Kira-kira Patri Ada tambahan Atau langsung Kita tutup saja Kali sudah sore juga ya Takutnya Bapak Ibu Ada aktivitas lain Ya silahkan Mbak Bu Busnul Ya Rizki Saya balik Kemudian Oke Terima kasih Untuk Seluruh Pasarta Abdi Mas Kali ini Saya yakin Kali bahwa Kami dari Pihak Songgol Sangat senang Bisa memberikan Bapak Ibu Sedikit materi Sedikit bantuan Dan mungkin Nanti di kedepannya Akan Terjalin lagi Kerjasama Karena saya lihat Mungkin akan terjadi Praktek nanti Seperti melukis Tembok di bawah Menurut saya Itu adalah ide yang menarik Dan saya harapkan Itu benar-benar terwujud Bapak dan Ibu Dari Balai Anak Sekian untuk Program Abdi Mas kita Hari ini Selamat siang Dan salam sejahtera Untuk kita semua Semoga tetap sehat Di masa-masa seperti ini Terima kasih Mungkin Pak Bambang Ada mau tambah Mic-nya dibuka Cukup Pak Cukup harus Terima kasih Pak Bambang Oke Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Yang sudah bergabung pada hari ini Thank you Sama-sama Pak Bambang Terima kasih Ibu Sri Sama-sama Terima kasih Pak Pak Sinyo Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Gila Iya Ibu Mentari Ibu Lentina Fariskon Ibu Serian Sebagainya Dadah Rizky makasih juga ya Sari Bapak Rizky Terima kasih Sama-sama Pak Izin pamit ya Bapak Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mari tadi Pak Kayaknya videonya kebuka Alhamdulillah Selamat menikmati